Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekanku semuanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen kami sahabat dulu semoga rekan masih bagus semuanya dalam keadaan sehat tetap semangat Alhamdulillah Pak JLN disini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkulian-perkulian daring untuk mata kuliah sistem informasi manajemen kita mengambil materi pokok perasan tentang metodologi Siklus Siklus Sistem Apa itu metodologi Siklus Siklus Sistem akan kita bahas lebih mendalam tetapi sebelumnya saya sampaikan dulu berkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok perasan tentang metodologi Siklus 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 Sistem Hai adapun tujuan pembelajaran dan kita mempelajari kali ini adalah yang pertama mahasiswa diharapkan mampu untuk mengerti dan memahami tentang metodologi Sistem ya kedua mahasiswa mengetahui langkah-langkah penting dalam siklus hidup suatu sistem dan yang ketiga mahasiswa memahami dan mengerti pendekatan-pendekatan yang ada termasuk suatu sistem yang baik dan yang keempat mahasiswa memahami dan cepat menjelaskan tahapan-tahapan siklus suatu sistem beserta penjelasan itu rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang bab siklus solusistem baik berikan-rekan bu langsung kita masuk pada pembahasan sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa siklus hidup sistem merupakan suatu pendekatan sistem untuk tugas pengembangan dan pembahasan sistem yang berbatas kompetual ingat mata kuliah kita yang kita pelajari adalah mata kuliah sistem informasi manajemen bagaimana suatu sumber daya informasi dikelola untuk pengambilan keputusan manajemen nah ketika kita membuat ataupun menyimpan suatu data informasi tidak bisa diletakkan tidak bisa ditulis saja tetapi harus disimpan secara baik dengan suatu kompetual nah siklus hidup ini bagaimana pola kita mengatur kita mengatur kita mengumpang suatu sumber daya informasi yang akan mempengaruhi apa pengembangan dalam suatu sistem nah saudara bisa memahami bagaimana sistem suatu komputer informasi itu disimpan ditelola dengan baik agar ketika mau digunakan mempunyai manfaat utility yang lebih senang ketika kita bicara sistem bagaimana suatu sistem yang baik akan dapat dicapai kita melalui suatu sifras hidup sistem yang memadai ada beberapa program-program data tersimpan dengan baik dengan satu sistem yang baik luar komputer berperang dalam penggunaan sistem yang dipakai Sistem hidup yang baik adalah sistem proses defusioner yang jadi penting dalam peranakan sistem maupun subsistem yang berbasis komputer kita bicara sistem disini adalah sistem yang berbasis komputer kalau ada rekan-rekan yang mengambil mata kuliah teori organisasi bagaimana suatu organisasi terdiri dari subsistem subsistem yang ada saling berkait saling mempengaruhi dan saling memuatkan komputer juga sistem sistem muka dalam informasi komputer sebagai sesuatu alat dalam menyimpan data-data informasi di bawah sebagi yang kuat agar management dalam pengelolaan data bisa berjalan dengan baik Nah, bagaimana metodologi yang baik akan kita berhenti mendalam dalam pembahasan tentang metodologi sistos hidup 2U Sistem. Itu sebagai pendahuluan dekan-dekan rumah siswa semuanya. Sebelum kami lanjutkan pada pembahasan mungkin ada yang dilanakan, silakan. Jadi, secara skematis, tahapan situas hidup 1U Sistem, ini ada beberapa tahapan. Ingat, yang terakhir adalah bagaimana suatu informasinya, sumber daya informasi itu bisa digunakan. Nah, kalau kaudara melihat di depan kita bicara dulu bahwa berbagai macam sumber daya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, sumber daya teknologi, dan segala macam. Nah, kita bicara tentang sumber daya informasi. Setara setelah sistem dalam satu pengolahan sumber daya informasi, yang pertama dimulai dari sisi perencanaan. Ingat, apapun kegiatan, langkah awal maksudnya diperencana. Perencanaan ini akan sangat menentukan bagaimana sumber daya informasi nanti bisa digunakan dalam penggunaannya. Contoh, kita ingin merencanakan prediksi penjualan untuk tahun 2024. Nah, data-data yang digunakan dalam perencanaan ini adalah data-data yang berkaitan dengan prediksi penjualan. Data kita tahun 2024-2023 sebagai aturan. Kemudian data dari pesaing komediter. Data dari produk sejenis, misalnya produk kita, perusahaan kita punya produk yang sama. Termasuk juga kondisi makro, makro ekonomi. Perencanaan ini akan sangat menentukan bagaimana sumber data itu nanti, sumber informasi nanti, akan bermanfaat pada taraf penggunaan. Ada banyak sumber informasi, Pak Jeleni pernah menyampaikan. Bagaimana sumber informasi itu yang relevan dalam pengambilan sebabu keperluan. Banyak sumber daya informasi tetapi tidak relevan berbuat apa. Nah, di perencanaan inilah yang akan menentukan. Nah, setelah perencanaan ada analisis. Analisis ini mesti sudah jadi perencanaan data-data yang punya relokansi. Data-data yang punya urgensi. Kalau kita menganalisa tetapi datanya tidak paling, tidak ada hubungannya dengan yang akan kita gunakan, Karena, ya percuma, kita ingin menguatkan pemasaran di lingkat Jawa misalnya. Tetapi yang kita gunakan adalah data-data di puluh di luar Jawa. Mata, Kalimatan, Papua, Jelawesi, tidak ada hubungan. Analisis ini bagaimana dari data-data yang ada yang masuk bagi, bisa dianalisis. Yang punya relokansi, yang punya urgensi dengan permasalahan yang akan kita ambil. Setelah ada raksis, data sudah hampir seterah matang. Dirancang. Oh, kalau yang ingin kita cari adalah prediksi pemasaran budak kita untuk 2025, berarti sumber jaya apa yang menjadi, sumber jaya informasi apa yang menjadi relevan. Untuk rancangan prediksi pemasaran 2025, pemasaran budak kita, pemasaran budak kita, kondisi mako ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, maupun kemampuan perusahaan. Sudah dirancang. Setelah dirancang, sudah. Kalau bangunan ini tidak tentu nyati. Rancangan yang tidak kelihatan. Bagaimana penerapan? Kalau rancangannya bagus, rancangannya hebat, tetapi dalam penerapannya tidak, juga tidak ada artinya. Rancangan yang bagus, mungkin dihubungkan dengan penerapan yang baik. Rancangan strategi, rancangan konsepnya sangat bagus, penerapannya juga sesuai. Oh, berarti penerapannya perlu sumber jaya yang lain. Sumber jaya manusianya yang akan melakukan pemasaran 2025 seperti apa. Kemudian kalau kita anggapkan juga bagaimana permodalan. Sumber jaya modalnya seperti apa. Karena kita merancang sistem pemasaran 2025 segini dan selalu sedemikian bagusnya, tetapi keperintang tidak ada dana pendukung untuk implementasi dari rancangan yang ada, yang tidak ada artinya. Sehingga yang keempat, yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana setelah dilakukan penerapan itu, ada penggunaannya. Jadi, sudah ada rancangan, sudah ada planning seperti itu, sudah ada biaya yang di alokasikan. Bagaimana? Yang terakhir, penggunaan dilakukan. Nah, ketika perencanaan, bagaimana menganalisis, rancangan atau penerapannya sampai kepada penggunaan, ini harus dalam waktu sistem yang sama. Dari A ke rangka A, A S-nya juga tidak kaitan, tidak jauh dari A. Rancangan juga masih dalam rangka A, tapi juga sudah dimodifikasi. Penerapannya juga A, sehingga penerapan penggunaannya juga nanti A jadi jangan ketika perintanan A nanti pada penggunaan jadi Z ini terlalu jauh A mengeset sedikit, A menggimodifikasi sedikit jadi apa-apa itu rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan tahapan-tahapan siklus hidup suatu sistem mari silahkan ada yang dinyanyakan kalau tidak ada bisa dilanjutkan tahapan perencanaan tadi yang dalam siklus ini ini mempunyai beberapa poin O merencanakan suatu sistem dalam data informasi dimulai dari bagaimana masalah kalau Pak Jelani mencontohkan tadi di depan, oh permasalahannya kita adalah ingin memprediksi membuat forecast penjualan untuk 2025 nah pada tahap perencanaan ini harus, oh persoalannya adalah penjualan untuk 2025 dengan demikian yang pertama menyadari masalah yang kedua mendefinikan masalah nah dua-duanya ini harus satu kerangka oh masalahnya adalah masalah penjualan kita untuk 2025 karena apa 2025 penuh ketidakpastian dengan adanya pemerintahan yang baru bisa baik, bisa juga kurang baik setelah pasalnya ada, didefinisikan permasalahannya adalah peningkatan penjualan pemasaran untuk 2025 setelah itu bagaimana menentukan tujuan sistem sampai pada yang keempat mendiminisikan kendala dalam satu sistem oh kalau begitu prediksi kita 2025 penjualannya harus sepertinya tujuannya adalah meningkatkan penjualan perusahaan tahun 2025 nah kira-kira kendalanya apa oh kendalanya penuh ketidakpastian makronya, ekonomi makronya karena sistem pemerintahan yang baru Pak Prabowo kan habis dilantik pada okuburnalian nah kemudian bagaimana kelayakannya resitiritinya kalau saya mereprediksi dalam tujuan dan pemasaran pemerintahan untuk 2025 setelah kira-kira layak enggak kalau misalnya pemerintahan kita 2025 misalnya 10 miliar kok kemudian di 2025 menjadi 150 miliar tapi kok kejak layak kalau naiknya menjadi 15 kali lima kelayakannya yang ada yang keletak mempersiapkan usulan penelitian kalau kelayakan sepuluhnya itu terlihat seperti apa penelitian ini untuk mengerti kondisi di lapangan sebenarnya dengan jasa tetap yang ada dengan metodologi penelitian yang ada setelah itu yang kejelapan adalah menetapkan mekanisme pengendalian harus ada pengendalian setiap kegiatan secara manajemen harus ada pengendalian aduatkan penelitian meletore dan evaluasinya kan apa? kalau tidak ada pengendalian sumber daya yang teralotasi tidak akan ada kendalian pokoknya butuh ya dikasih butuh ya dikasih ya kalau berhasil kalau tidak berhasil risikonya adalah keru ya itu untuk perencana nah kalau untuk analisis bagaimana? ketika perencana sudah kita gunakan atau tentukan masalah kita buat kelayakan menganalisisnya berarti data dari perencanaan tadi sudah mulai kelihatan yang relevan yang konversi dengan permasalahan yang ada nah tahap yang ke dua analisis yang melikuti pengumuman penelitian sistem apa yang akan digunakan penelitian itu organisasi tim karena sudah kelihatan sumber dayanya sudah kelihatan sumber daya informasi sudah bisa dibaca yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan informasi kita bisa sebutkan informasi kira-kira yang masuk ini relevan apa tidak kriterianya masuk apa tidak jangan ketika kita mau merencanakan prediksi penjualan pengasaran bagi produk tetapi data yang masuk adalah data dengan tentang pengembangan amal peningkatan kualitas sebut daya manusia ya ampun tapi tidak begitu relevan yang kita butuhkan saat ini adalah jatah-jatah tentang pemasaran dari produk untuk kita mau merencanakan kebutuhan dari 2025 mendefinisikan kriteria skistik kinerja sistem ini kalau begini data-data yang masuk kita analisis bagaimana kinerja sistemnya mana yang masuk mana yang tidak mana yang dipinggirkan mana yang didahulukan setelah itu pengajuan kusuhan rancangan sistem karena data-data sudah dianalisis segitu ya lupa mulai dari penelitian sistem dan proyek kebutuhan informasi maupun kriteria kinerja sistem sekarang rancangan sistem informasi yang digunakan data dari sistem data yang diperoleh seperti apa sudah kelihatan ketika analisis ada plus minus kalau ini begini kalau ini begitu ada plus minus sudah kelihatan kusuhan rancangan setelah itu yang keempat adalah bagaimana merancang perancangan ini melibuti penyiapan rancangan sistem yang terperinci oh pemasarannya produk ini harus begini produk itu harus begini oh jenilah ini harus begini jualan sana harus begini dan segala macam sudah terperinci oh kira-kira sumber daya untuk promosi sekian sumber daya untuk pengenalan produk baru sekian sumber daya untuk main tenang berlaku konsumen sekian tidak dihatan yang kedua kita menguatkan perancangan identifikasi alternatif tadi baca yang disampaikan oh di wilayah A wilayah B wilayah C produk A produk B produk C oh pemasuk promosi bentuk ini bentuk ini sudah dihatap baca identifikasi yang pas yang bagaimana yang ketiga mengevaluasi berbagai alternatif untuk diri sistem jelas kalau sudah teridentifikasi ada-ada kriterinya plus minusnya plusnya begini minusnya begini harusnya begitu harusnya begini sudah dihatap kemudian identifikasi kendala hambatannya gimana kendalanya apa kendalanya bagaimana dan segala macam setelah itu di rancangan pun masih ada yang namanya studi kelayakan kenapa sebelum nanti disediakan ditolak ini perlu dikaji lagi tetapi sudah diperlancangan merancangan A rancangan B rancangan C bagaimana asasisi kelayakan PCGDB studi di situ kemudian yang yang 6 adalah mempersiapkan usulan pembangunan sistem karena karena sudah diperlancangan kita sudah diperlancangan kita sudah bisa memilih usulan yang dipakai yang mana usulan yang dipakai yang mana usulan yang dipakai yang seperti apa setiap yang jauh tujuh adalah menyetujui atau menolak usulan karena sudah dipersiapkan setiap yang lupa tidak mungkin semua digunakan yang ditolak mana yang diperlancangan yang dipakai mana yang ditinggal yang mana ini diperlancangan karena diperlancangan sudah terlihat karena ada yang diri dan yang ditolak sehingga bagaimana dalam penggunaan penerapannya sudah senetika rupa sudah mengarah pada tinggal ngecakir pada jalannya perkembangan dalam sistem pengumuman penerapan karena sudah dari analisis sistemnya sudah kelihatan sudah tinggal menggunakan sehingga tidak penerapan setelah penerapan sumber daya apa yang akan digunakan apakah sumber daya perangkat keratnya komodernya seperti apa perangkat rumah sistemnya seperti apa database yang digunakan dengan fasilitasi visi peserta dan memakai maupun pada sistem yang baik dengan barang terakhir sudah diterapkan nah pendekatan dalam penerapan ini dilakukan melalui berbagai macam ada percantuan ada percantuan 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 yang baik setelah percantuan yang baik harus rentak kalau digunakan dibangun dibangun semuanya tetapi ada juga pembangunan yang tidak bisa dilakukan bersama-sama dengan serta dengan satu waktu kenapa terkait dengan biaya misalnya atau terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tentu harus bertahap di dalam pergiatan penelitian ada yang bertahap multi-use ada juga yang dengan paralel ketika sistem itu sederhana yang kecil baik sumber daya informasi maupun biayanya bisa dilakukan secara paralel pada pendekatan penelapan dilakukan ada bercantuan contoh biu misalnya produk baru ini kan ada contoh ini dikaji dengan berbagai kajian bisa juga dari segi kualitas bisa juga dengan modul prototip yang segala macam itu dikarenkan mahasiswa semuanya sebelum kami lanjutkan mungkin ada yang dibanyakan nombor intinya dalam tahap ini siklis ini bagaimana perencanaan sampai pada penggunaan harus sesuai jangan ketika kita merencanakan untuk perlu perubah untuk perciraan perciraan pemasaran 2025 2025 tetapi data yang dipakai adalah untuk pengembangan produk meskipun sumber daya informasi dalam satu perusahaan tapi tidak nyambung nanti nanti pas penggunaan kacau pas penerapannya tidak bisa dicerapkan sama-sama produk produknya dikembangkan atau produk yang di tekan atau di genjet pemasaran kan tidak nunggu silahkan kalau saya beritahkan atau tidak sebagai penegur perlu karsam dan bahwa kegiatan si persidup suatu sistem baik bagi pemakai maupun pesalis informasi harus dikelola dengan subjek pandang yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya contoh produk tingkat permasalahan masing-masing perusahaan berbeda apalagi tidak terlalu produk yang berbeda sama-sama perusahaan restoran antara restoran yang besar di hotel dengan restoran yang kampus warung-warung mahasiswa berbeda permasalahan dalam dalam pengumbuhan subjek sistem akan lebih baik apabila menggunakan sumber daya informasi yang lebih efektif efisien dan global artinya apa bahwa sumber daya informasi itu sesuai bahwa sumber daya itu lebih aplikatif urgent dengan permasalahan yang akan kita ambil apa-apa ada sumber daya yang tidak ada banyak sekali apalagi era saat ini era informasi yang sangat terbuka yang sangat bisa kita akses dengan segala penduduk dengan waktu yang sangat luas tengah malam pagi siang sulit tidak ada batas yang penting masih ada jaringannya Wifi tetapi sumber daya informasi itu harus disesuaikan rekan-rekan mahasiswa meskipun informasi dari banyak berbagai penjuru masih disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan mahasiswa oh mahasiswa butuh informasi untuk kegiatan belajar mengajar maaf kegiatan belajar di mata kuliah terbentuk yang dicari adalah informasi tentang referensi mata kuliah tertentu tidak dengan yang ekor-mekor yang bermacam-macam itu rekan-rekan sebagai kesimpulan bahwa sebuah sistem informasi tetap harus ada pengendarinya sistem pengendarinya harus ada karena apa kalau kita ada sistem pengendari sumber daya informasi yang sudah dirancang sejumikan lupa tadi untuk aplikasi dan penggunaan perencanaan dan penggunaannya tidak dapat berjalan dengan baik demikian ikan-ikanku semuanya untuk pembahasan pada malam hari ini seperti biasa untuk setiap akhir pembahasan kamu berikan soal untuk diskusi dan bisa diskusikan dengan teman-teman tidak harus digumpulkan kepada Pak Jalan akhir kata terima kasih atas komitmen dan perhatian dari kami semuanya kamu berikan waktu sekali lagi seandainya ada rekan-rekan yang mau bertanya silahkan monggo saya beri waktu 10 tahun yang akhir kalau tidak ada kami rasa cukup silahkan kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kerjasama dari sekitar mahasiswa semuanya akhir kata kami maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan banyak kesalahan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih